selamat menikmati apa kabar atau poin penting yang disampaikan oleh ibu dok seriani nanti ya teman-teman dan juga ada beberapa informasi terkait dengan V1 yang belum mendapatkan informasi dan juga V2 P3 yang belum mendapatkan informasi dan nantinya akan ada tes observasi ya dan disini kita menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi nah untuk itu akan kita bahas dan silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah langsung saja poin pertama yang akan kita bahas yaitu tampilan untuk pengumuman seleksi administrasi ya teman-teman untuk pengumuman seleksi administrasi hasil ya hasil seleksi administrasi pada tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 13 November dimana untuk pengumuman ini akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 17 November tahun 2022 jadi teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi seperti ini nah ini di sebelah kiri ada selamat anda lulus tahap administrasi berkas saat ini pencetakan kartu seperti ujian nah ini kebetulan di tahun 2021 ya untuk tahun 2022 mungkin tidak akan ataupun juga tidak akan berbeda ya sama ya dengan tahun 2021 dimana untuk yang lolos tahap administrasi berkas itu teman-teman yang V1 yang sudah mendapatkan penempatan itu dipastikan ya akan lolos ya di seleksi administrasi berkas ini dan juga V2 dan juga V3 dan telah kami informasikan di video kami sebelumnya ada beberapa penyebab yang gagal pada seleksi administrasi nah ini di sebelah kanan mohon maaf anda tidak lulus tahap administrasi karena belum menuhi perseratan administrasi instansi yang dilamar nah ini dijelaskan untuk keterangannya contohnya saat administrasi yang tidak terpenuhi yang pertama dokumen kelulusan pendidikan ijazah akreditasi pada saat kelulusan penyetaraan ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri sesuai perseratan di pengumuman dalam satu file VDR nah ini contoh ya yang tidak lulus dalam tahap seleksi administrasi jadi nantinya ada keterangan tidak lulusnya dimana dan juga ini contoh lagi ya transkip nilai sesuai perseratan di pengumuman nah ini telah dijelaskan di beberapa video sebelumnya bahwasannya untuk penyebab gagal lolosnya di seleksi administrasi ini diantaranya itu adalah salah afrod ya teman-teman ataupun juga berkas yang buram atau tidak memenuhi kriteria ya maksimal disana ada 200 KB atau 1 MB namun yang diapod hanya beberapa MB dan buram ya hasilnya tidak jelas dan itu akan mengegalkan teman-teman mungkin dalam tahap segi administrasi ini namun ada beberapa informasi juga terkait dengan yang belum mendapatkan resume ya nah ini ada kabar yang sangat mengejutkan teman-teman ditelepon ke Mendikbud guru lulus PG V1 tanpa formasi V3K terima kabar gembira nah disamping nantinya ada pengumuman seleksi administrasi untuk V1 ini langsung penempatan ya teman-teman kalau kita lihat dalam jadwal ya mudah-mudahan saja guru yang lulus PG ini langsung diluluskan saja seleksi administrasinya karena ini menggunakan administrasi yang tahun yang lalu ketua forum guru lulus passing gate kabupaten kebumen Pak Musbihin mengaku teman-temannya mendapatkan telepon dari Kemendikbudistek hal itu setelah tadi malam dia menerima pesan dari rekan-rekannya isinya mereka sudah mendapatkan formasi V3K tahun 2022 padahal sebelumnya tidak nah alhamdulillah banyak guru yang lulus PG akhirnya mendapatkan formasi V3K 2022 perubahan itu menurut Musbihin karena ada tambahan kuota selain itu dari laporan guru lulus PG P1 mereka ditelepon Kemendikbudistek pada tanggal 12 sampai tanggal 13 November untuk melakukan resume dan akhirnya teman-teman kami yang awalnya menangis kini bisa tersenyum dan mereka akhirnya mendapatkan kuota dan berhasil mendaftar di SSCSN alhamdulillah ya teman-teman dia berharap fernesalna bisa tertib dengan jadwal yang sudah dibuat Musbihin juga menyebut P1 dari sekolah swasta sudah dihubungi Kemendikbudistek dan meminta untuk resume karena mendapatkan kuota nah ini ya mungkin seperti Kabupaten Berbes yang tadinya mengusulkan formasi langsung menarik kembali formasinya dan ada pergerakan pada saat kemarin dan langsung mengusulkan formasi kembali sesuai dengan yang telah ditapkan oleh Kemendikbudistek nah mungkin hal-hal seperti inilah yang mendapatkan telepon dari Kemendikbudistek namun dia bingung P1 dari sekolah negeri itu masih banyak yang tersisa tetapi sudah menuju guru swasta padahal urutannya ada sesuai dengan Ferencmentan Erbe nomor 20 tahun 2022 P1 dari sekolah swasta mendapatkan urutan paling terakhir setelah honorer K2 dan juga guru honorer sekolah negeri serta lulusan pendidikan profesi guru pusing saya ingat itu kenapa P1 swasta sudah bisa masuk sehingga menyinggirkan guru-guru honorer negeri nah ini mungkin yang nantinya menjadi pertanyaan ya bagi teman-teman guru yang lulus PG namun adapun itu swasta atau negeri mudah-mudahan mendapatkan penempatan formasi semuanya dan ini ada informasi juga dari Ibu Nuk Suryani teman-teman silahkan simak sampai selesai lanjut ini kan gak bisa ditemui tuh kita sudah bikin aturan untuk ikon proyek penguatan yang ikon proyek penguatan yang proyek penguatan yang proyek penguatan itu berarti bonus ini ketika teman-teman ini yang tidak terkapur di Rp193.000 ini tindak lanjutnya gimana nih proyek? yang tidak terkapur yang Rp193.000 tidak terkapur iya yang tidak terkapur yang tidak ada formasi tindak lanjutnya depannya bagaimana tetap bisa digunakan Pak Singberat ini jadi kalau sekarang belum ditempatkan ini kan sebenarnya Rp193.000 itu yang ada kebutuhannya hanya Rp169.000 maksudnya itu berada di hitungan kita dengan maklum para peserta para lolos PG itu dengan ini Rp193.000 itu pemapelnya macam-macam yang tidak yang dengan pemapel itu hanya Rp169.078 ya ya Rp169.078 langsung berserap berserap Rp169.078 namun pemuda Rp41.000 itu tidak ada tidak buka padahal ada kebutuhan masuk ke Jambal ya ada keambilan kita termasuk Rp8.000 tapi lagi banyak 3 peserta itu Jabar, Jateng, Jatim Jabar yang paling tinggi Jabar, Jateng, Jatim Jabar yang paling banyak Jabar suara ini lagi ini lagi selatanya nggak saya menyebabkan ya jadi kan Rp127.000 Rp186.000 itu yang langsung ada notifikasi Anda mendapatkan berurita sepertinya yang menyebabkan kemudian itu itu Rp127.000 Rp186.000 harusnya bersalah dong terima kasih